kita belum disalurkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 555.000 liter atau 500 ton minyak kita di gudang penyimpanan sebuah perusahaan. Padahal, produksi minyak rakyat tersebut telah dilakukan sejak Desember 2022. Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan PT BKP ini, dengan dasar katanya mereka belum dapat DMO, ini sudah lama sekali, produksi bulan Desember, ujar Zulkifli di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 7 Februari. Zulkifli menyerahkan penyelidikan kepada Satuan Tugas, Satgas, jika ada dugaan indikasi penimbunan. Terpenting, 555.000 liter minyak kita yang masih tersimpan saat ini agar segera didistribusikan ke seluruh pasar-pasar rakyat di Pulau Jawa. Jika ada stok lebih, minyak kita dapat dipasok ke toko-toko retail atau ke Pulau Sumatera. Dia menuturkan, saat ini Kementerian Perdagangan memang membatasi distribusi penjualan minyak kita ke penjualan online atau toko retail modern. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.